hai oke nih guys kembali lagi bersama saya di S4 channel dan di video kali ini ya inilah dia teman-teman udah pada tahu ya ini apa ya ini adalah modem dari Telkomsel Orbit Star 2 teman-teman dan kali ini kita akan coba secara langsung yang aktifasi cara aktifasi kartu dari Telkomsel Orbit Star 2 ini teman-teman nah oke dan langkah yang pertama sama sekali kita lengkau kan adalah kita coba buka kartunya lebih dulu ya kita buka kartunya yang dari Telkomsel Orbit ini berada di slot dibawah sini nah kemudian kartunya ini kita taruh di HP kita teman-teman nah jadi intinya kita akan coba aktifasi lebih dulu ya kartunya ini kita itu aktifasinya pakai nomor NIC dan nomor kartu keluarga kita teman-teman oke dan kita coba pasang kartunya lebih dulu ke HP ya it's Oke dan sekarang kita lanjut lagi untuk cara aktifasi kartunya ini guys Oke dan sebelumnya ya teman-teman perlu tahu ya disini cara aktifasi aktifasinya itu ada di keterangan ini ya oke dan teman-teman bisa melihat sendiri disini kalau kita membeli modem itu dari langsung dari websitenya metorbit ID nah jadi cara konfigurasinya atau cara aktifasi kartunya itu seperti ini nah namun karena saya membelinya dari outlet resmi ya Nah jadi cara aktifasi kartunya itu seperti ini guys Oke dan kita lanjut saja tentang cara aktifasi kartunya teman-teman nah disini waktu saya beli modemnya ini ya tokonya belum ada mengaktifkan email ya jadi intinya disini kita sendiri yang buat email untuk aktifasi kartunya ini teman-teman nah dan langkah yang pertama sekali kita lakukan itu adalah kartunya kita kita sudah buka dari bawah modem ini kemudian kartunya kita taruh di HP HP nah dan langkah yang kedua itu kita coba masuk ke Google untuk membuat apanya lebih dulu ya membuat emailnya lebih dulu kemudian kita coba klik Google nah dan disini kita coba buat akun email lagi teman-teman teman-teman nah oke yang tadi itu adalah pemeriksaan pada HP kita ya pemeriksaan kemanan nah dan sekarang kita jarakkan ke halaman pembuatan akunnya teman-teman nah jadi disini kita klik di bagian buat akun kemudian untuk diri sendiri ya nah dan disini kita diminta untuk mengasih nama depan nah dan di sini saya coba kasih supaya kartu Oke perdana Oke kita coba klik berikutnya nah dan disini dia minta tanggal lahirnya ya Nah di sini ya namanya juga apa ya kita isi-isi aja oke nah kemudian kita tinggal pilih jenis kelaminnya dan setelah sudah kita klik berikutnya nah kita coba buat alamat email sendiri aja ya oke kita coba buat alamat email sendiri aja oke oke dan kita langsung klik saja di bagian sini ya dan kemudian disini kita coba masukkan alamat email yang kita inginkan nah dan disini saya coba masukkan ini ya hai 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 oke kita coba klik berikutnya nah dan ternyata bisa ya nah dan sini kita diminta kita diminta untuk memasukkan sandi untuk email baru kita teman-teman nah sini coba saya buat aja ya Hai apa nih oke oke dan ternyata berhasil nah dan sini kita coba klik-klik berikutnya saja nah dan kita klik setuju Oke dan itu adalah langkah yang terakhirnya maka pembuatan akun baru kita telah berhasil nih guys oke kita simpan saja biar nanti untuk maksudnya lebih mudah ya oke dan pembuatan akun yang baru kita telah berhasil yang baru kita telah berhasil nih guys Oke kita coba masuk Google dulu nah dan di sini kita coba cari akun yang tadi ya akun yang baru saja kita buat oke dan ini ini kita coba cek lebih dulu ya Nah kita coba cek dulu akunnya kita coba upload foto profilnya lebih lebih dulu ya biar kelihatan lebih mantap Oke kita langsung ambil foto saja nah dan di sini kita coba kita langsung foto ini saja ya untuk foto profilnya oke dan kita langsung oke kan saja kemudian di sini kita coba coba harapkan dan terima oke di sini dia masih mengupload foto profilnya ya kita tunggu lebih lebih dulu ya untuk upload fotonya nah oke sambil menunggu upload fotonya kita siapkan dulu aktivasi kartunya nih guys nanti kelemahan waktunya loh oke nah dan setelah email yang baru saja kita buat atau setelah kita sudah menyiapkan email baru nah dan langkah yang kedua ketiga itu adalah kita klik di bagian sini untuk aktifasi kartunya nih guys nah kemudian kita ketik saja bintang 444 pagar kemudian kita langsung dial nah oke dan di sini kita coba klik satu nah di sini dia meminta 16 digit nomor nik dari KTP kita teman-teman oke dan di sini saya coba mengasih nomor nik dari KTP saya ya oke dan kalau sudah kita coba kirim nah dan di sini dia meminta nomor dari kartu keluarga kita teman-teman oke dan kita coba masukkan nomor dari kartu keluarga nah dan setelah sudah benar kita klik kirim maka langkah yang selanjutnya itu kita tunggu SMS konfirmasi dari layanan 444 tadi ya oke dan kita akan coba tunggu oke di sini sudah masuk SMSnya nah dan ini adalah pemberitahuan dari registrasi yang baru saja kita lakukan ya guys kita coba ceknya di sini terima kasih nomor Anda telah berhasil di registrasi teman-teman itu artinya registrasi yang baru saja kita lakukan berhasil teman-teman oke nah dan ini adalah SMS dari telekomsel oke itu enggak penting dan sekarang kita lanjut ke tutorial cara aktifasi kartu dari orbit ini ke modem yang diberikan orbit star 2 ini teman-teman oke dan sekarang kita siapkan modemnya ya kita siapkan modemnya kita siapkan modemnya sama adaptornya ya nah kemudian kita coba buka kartunya lagi ya kita coba buka kartunya kemudian kita pasang lagi ke modemnya nih guys kemudian kartunya kita pasang lagi ke modemnya nih guys oke dan pemasangan kartunya jangan sampai salah ya perhatikan petunjuk yang diberikan di pinggir sini ya ini oke nah setelah sudah masuk seperti ini kita coba masuk ke bawah sampai bunyi klik seperti itu oke dan pemasangan kartunya berhasil teman-teman dan sekarang kita tinggal colok modemnya ke adaptornya ya kita coba colok nah kemudian yang terakhir adalah kita colok modemnya ke sumber listrik teman-teman oke 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 dan kita langsung colok modemnya ya guys kita colok modemnya ke sumber arus nah dan teman-teman bisa mulai sendiri di atas ini oke dan kita akan menunggu sampai lampu indikator dari wifi ini menyala ya kemudian modemnya dapat jaringannya oke nah dan ternyata modemnya langsung dapat jaringannya 3 bar disitu yang ini ini adalah lampu indikator dari jaringan yang didapat si modem kemudian ini adalah lampu dari power dan disininya adalah lampu indikator dari ssd yang dipancarkan oleh si modem ini oke dan langkah yang berikutnya adalah kita pastikan ya sebelumnya aplikasi dari telekomsel orbit sudah kita download atau install lebih dulu guys nah berhubung disini saya sudah menginstallnya saya tinggal klik membukanya saja ya nah dan sebelumnya ya ini modemnya sudah nyala nih guys ya dan ternyata sinyal yang didapat itu hanya satu bar ya kemudian indikator dari wifi nya sudah nyala juga nah sekarang kita coba sambungkan ke wifi dari si modem ini teman-teman oke nah dan ini adalah wifi nya kita klik di bagian situ ya nah kemudian kita coba cek dulu ya kita coba cek dulu kata sandi dari wifi si modem ini teman-teman dan kata sandinya itu ada di belakang sini iya dan ini adalah wifi dan wifi passwordnya ya itu telekomsel B741 ya kita coba cek dulu telekomsel home B741 ya oke dan disini kita coba masukkan kata sandinya ya saturan kemudian kita coba sambungkan nah dan ternyata berhasil guys nah dan setelah kita sudah berhasil masuk ke wifi dari modem ini sekarang kita lanjut ke langkah yang berikutnya teman-teman oke dan disini kita langsung klik buka aplikasi urbiknya ya kita langsung buka aplikasi urbiknya ya oke nah dan diawal tadi saya sudah menjelaskan yang kepada teman-teman semua disini berhubung karena saya membelinya dari outlet resminya jadi cara mengaktifasi aktifasi modem itu seperti ini ya langkah yang pertama itu kita klik di bagian membeli out membuat saya membeli dari outlet itu teman-teman oke dan kita coba kembali ke aplikasi urbiknya nah seperti penutup yang diberikan tadi kita coba klik di saya membeli dari outlet nah dan disini kita daftarkan email yang baru saja kita buat tadi teman-teman atau email baru yang baru saja kita buat tadi ya di awal nah dan disini apa tadi ya nah dan disini apa tadi ya nah dan ini adalah email yang baru saja kita buat tadi ya kemudian kita masukkan disini dan kita klik di bagian daftarnya oke nah dan disini se apa ya se sebelumnya ya kita coba masuk ke halaman email sebelum kita lanjut kita coba masuk ke halaman game apa Gmail lebih dulu kemudian di gmail ini kita ganti akunnya menjadi mana tadi di harapan atau kita menggunakan email yang baru saja kita buat tadi teman-teman kenapa ya kenapa karena nanti kode verifikasinya akan dikirim lewat sini guys lewat gmail ini oke nah dan setelah sudah kita coba kembali ke aplikasi auditnya lagi nah dan disini kita diminta untuk memasukkan passwordnya ya nah dan disini kita coba masukkan milih juga ya ternyata ya harus mengandung lapan karakter oke kita coba ulang lagi aja oke dan disini saya sudah menyiapkan emailnya ya atau kata sendir atau password nah dan setelah passwordnya sudah selesai kita buat kita masuk ke informasi tambahan itu nama lengkap disini kita buat saja ya nama sesuka kita atau nama kita sendiri juga gak apa-apa nah dan kemudian disini dia meminta nomor HP dari kartu yang memang dari orbit kita teman-teman nah dan jadi nomornya itu ini ya nomornya itu ini ini adalah nomor yang diberikan oleh telekomiser orbit pada saat saya membeli modemnya teman-teman oke dan nomornya kita coba masukkan oke 0813 8325 0260 oke dan itu adalah nomornya dan setelah sudah kita klik daftar teman-teman maka langkah yang terakhir kita harus dilakukan adalah kita klik mengerti kemudian kode verifikasinya sudah dikirim di email yang baru saja kita buat tadi teman-teman nah nah dan sekarang kita coba buka gmail ya gmail nah dan disini kita coba tunggu email oke nah dan ini adalah kode verifikasinya sudah dikirim di gmail kita oke dan kode verifikasinya saya disini adalah 28 eh 2989 maka disini kita coba masukkan 29 2989 2989 kemudian kita klik lanjutkan oke dan ternyata pendaftaran kita berhasil guys oke dan langkah yang terakhir itu adalah kita diminta untuk kemudian kita klik lanjutkan guys oke oke dan ternyata berhasil nah dan langkah yang terakhir kita lakukan adalah kita klik lanjutkan guys oke oke aktifasi modem dan kartu kita sudah berhasil guys huh masuk nah cucu oke dan disini kita untuk aktifasi modemnya kita klik di bagian situ kemudian kita klik hubungkan saja nah dan kita tunggu itu instruksinya ya karena memang kita sudah terhubung di modem ya jadi SSID dari modem nah maka disini dia nah jadi di bagian sininya ya pastikan kita itu terhubung lewat wifi dari si modem orbit star 2 kita teman-teman nah dan setelah berhasil kita klik lanjutkan oke deh dan berhasil aktifasi registrasi dan konfigurasi modemnya telah selesai guys sekarang modemnya sudah siap beroperasi kita klik lanjutkan lanjutkan saja wah nah dan kita mendapat kuota gratis 25 gigat per bulannya selama 6 bulan ya jadi setiap bulannya itu kita diberi kuota 25 gigat selama 6 bulan ya jadi total kuota yang kita dapatkan itu adalah 150 giga selama 6 bulan teman-teman oke dan kita klik selesai iya itu artinya kita sudah bisa menikmati koneksi internet dari telekomsel orbit kita teman-teman oke nah dan disini sudah bisa terhubung ya ini adalah ini adalah ini ini mati internetnya nih guys oke dan kalau teman-teman mau tau ya ke sini kita terhubung dari sekumsel atau wifi dari si modem kita ya ini modemnya masih nyala hmm dan demikian saja video kali ini buat teman-teman semua ini saya buat khusus ya buat teman-teman yang memang atau yang sudah membeli telekomsel dari orbit itu jadi cara aktifasinya itu seperti ini guys ini adalah tutorial lengkapnya sengaja saya buat agar teman-teman pemula dapat memahaminya dapat dengan mudah memahaminya teman-teman oke dan akhir kata dari saya salam sukses sehat selalu bye